1 Januari itu tahun barunya orang Kristen, jangan ikut merayakan bersama mereka. Benarkah demikian, salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. 1 tahun baru kepunyaan milik orang Nasrani, kepunyaan milik orang Kristen. Karena setiap umat punya tahun barunya. Umat Nasrani, yaitu tahun baru Masehi 1 Januari, yang notabene kita bukan orang Islam, tapi kita ikut memeriahkan. Dengan trompet, dengan ikut turun ke jalan, dengan berfaya-faya. Terima kasih kalau dikatakan bahwa tahun baru itu adalah tahun barunya orang Kristen, dirayakan oleh orang Kristen. Karena selama ini kami merasa bahwa tahun baru itu bukanlah tahun barunya orang Kristen. Kalaupun kami merayakan tahun baru, biasanya terlebih dahulu kami itu akan melaksanakan ibadah di gereja. Mengapa pada tanggal 1 Januari kami beribadah di gereja? Konsepnya adalah seperti ini. Bahwa 1 Januari itu adalah merupakan awal hari pertama di tahun yang baru. Kami punya prinsip, bahwa kalau itu merupakan awal, maka kami harus memulai dengan baik di awal. Dan karena itu adalah awal dari tahun yang baru, makanya kami selalu melewatinya bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau pertama-tama kami tanggal 1 itu datang ke gereja, berdoa ke gereja. Itu karena kami mau memulai segala sesuatu itu bersama dengan Tuhan. 1 Januari dimulai bersama dengan Tuhan, sampai nanti 31 Desember pun kami akhiri bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kami juga pada tanggal 31 Desember, itu kami juga melaksanakan ibadah tutup tahun. Jadi bukan hanya tanggal 1, tanggal 31 Desember kami juga melaksanakan ibadah tutup tahun. Lalu pada tanggal 1 Januari kami melaksanakan ibadah tahun baru. Apakah nanti juga tanggal 31 Desember disebut sebagai tutup tahunnya orang Kristen, miliknya orang Kristen? Enggaklah sampai seperti itu. Tahun baru itu ya dirayakan semua orang, di semua negara, di berbagai negara. Itu pun sifatnya pilihan. Kalau mau dirayakan silahkan, kalaupun tidak dirayakan tidak masalah. Kami orang Kristen biasanya lebih cenderung melaksanakan itu terlebih dahulu berdoa atau beribadah di gereja. Setelah itu kalau mau dirayakan silahkan. Kalaupun kemudian hanya berdiam diri di rumah bersama dengan keluarga tidak masalah. Tetapi biasanya kami lebih memilih berdiam diri, bersekutu bersama di keluarga. Setelah kita beribadah di gereja tanggal 1, biasanya kita datang saling silaturahmi, saling mengucapkan selamat tahun baru, selamat memulai sesuatu yang baik dengan Tuhan. Itu yang kami kerjakan. Tapi kalau dikatakan 1 Januari tahun baru kami ya, ya kami dengan senang hati saja menerimanya. Tapi jangan lupa tanggal 31 juga kami mengadakan ibadah tutup tahun. Tapi itu bukan, tanggal 31 bukan milik kami loh. Tanggal 1 juga sebenarnya itu dirayakan oleh siapa saja yang mau. Tidak ada kaitan lah untuk itu ya. Salon Tuhan Yesus memberkati.